Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat Amin Kali ini Saya akan mengedukasikan Tentang manfaat dan kasihat Daripada pohon gondrong Atau populernya yaitu Kopasanda Mari kita simet dan tonton videonya Sampai habis Agar kita tidak gagal paham Sebenarnya gondrong bukan nama umum yang digunakan tanaman ini Tapi sebagian bahasa Jawa menyebutnya gondrong Nama daun gondrong sendiri digunakan di MTB negara Indonesia khususnya di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Rumpu Nama ilmiah daun gondrong adalah Kromolaina odorata Yang merupakan tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis dan subtropis Maka tak heran jika tanaman ini dapat tumbuh subur di wilayah Indonesia Bagi orang awam, tanaman gondrong mungkin masih terdengar asing Bahkan ada yang menyebutnya yang lagi populer yaitu daun kopasanda Daun gondrong memiliki nama lain di setiap daerah Di Kabupaten Bima misalnya, daun kopasanda disebut daun golkar karena secara fisik helai daunnya mirip dengan bentuk logo Partai Golkar Sedangkan di daerah Jawa biasa disebut daun taklan Ada pula yang menyebutnya daun gondrong-gondrong Bisa jadi daun gondrong juga memiliki nama lain di setiap daerahnya Tapi ada juga yang menyebutnya daun angrungan Ciri-ciri daun gondrong atau kopasanda adalah pada permukaan bagian atasnya Kalau dipegang terasa licin sementara pada bagian bawahnya terasa berbulu Memiliki bau khas kalau dicium Ciri ini merupakan ciri dari tanaman yang merupakan keluarga dari bunga matahari Tanaman gondrong termasuk tanaman yang umum ditemui karena tanaman ini merupakan jenis tanaman liar atau gulma pada tanaman perkebunan Khasiat daunnya sendiri sudah terkenal ke berbagai negara Mulai dari Thailand sampai dengan Afrika Daun ini mengandung cukup banyak senyawa berkhasiat untuk kesehatan tubuh dan juga mengatasi berbagai jenis penyakit Baik itu penyakit dalam maupun penyakit luar yang menyerang Anda pada bagian kulit 14 manfaat dan khasiatnya 1. Mengobati luka Tanaman ini bisa menghentikan pendarahan dengan cepat baik pada luka iris maupun luka karena benturan Cara menggunakan daun gondrong untuk mengobati luka adalah mengambil beberapa lembar daun gondrong Biasanya daun untuk mengobati luka adalah pada bagian kucuknya, kemudian mencucinya dengan air bersih Usahakan proses mencuci daun gondrong tersebut harus bersih untuk mendapatkan daun yang hyagenis Setelah itu daun gondrong ditumbuk kasar, halus dan ditempelkan pada bagian tubuh yang terkenal luka Sebelum ditempelkan ke luka usahakan luka dicuci terlebih dahulu 2. Untuk penyakit diabetes Cara menggunakan daun gondrong untuk penyakit diabetes adalah mengambil 10-15 daun gondrong Kemudian daun tersebut dicuci hingga bersih Setelah itu daun gondrong direbus dengan takaran gelas Masukkan air 2 gelas ke dalam panci bersamaan dengan daun gondrong sampai mendidih hingga airnya berkurang menjadi 1 gelas Lalu air rebusan yang telah disaring diminum setiap pagi dan sore hari 3. Melancarkan peredaran darah Hasil daun gondrong juga bagus untuk melancarkan aliran darah di tubuh Anda Siapa sangka jika daun yang satu ini akan membantu tubuh untuk lebih sehat dengan cara melebarkan pembuluh darah agar darah mengalir lancar 4. Mencegah penyakit penyumbatan darah Hasil daun gondrong dapat Anda gunakan untuk mencegah penyakit pembuluh darah yang menyempit dan tersumbat Daun ini dengan alami menyehatkan pembuluh darah Anda agar tidak menimbulkan penyumbatan 5. Mengatasi infeksi pada kulit Infeksi terjadi karena ada luka yang tidak cepat sembuh dan menyebabkan kulit Anda bertambah merah dan meradang Jika sudah sampai dengan tahap infeksi, Anda masih bisa menggunakan daun gondrong untuk mengobatinya 6. Mengobati borok Kegunaan dari daun gondrong ampul untuk tubuh dalam mengatasi borok di kulit Daun unik ini akan mempercepat kulit Anda untuk kering dari borok yang terbuka Kulit Anda pun akan sembuh dengan alami 7. Mengatasi gatal pada kulit Jangan remehkan rasa gatal yang terjadi pada kulit Jika sampai memerah dan meradang, penyembuhannya pun akan semakin sulit Cobalah menggunakan daun kopas Anda untuk mengobati rasa gatal di kulit dengan cara alami 8. Obat eksim Penyakit eksim adalah penyakit kulit yang bisa diatasi oleh daun gondrong Kandungan alami di dalam daun ini cukup ampul untuk mencegah dan mengobati gejala eksim yang muncul di kulit Anda 9. Meredakan bengkak Pembengkakan yang terjadi di tubuh kemungkinan besar merupakan reaksi tubuh untuk mengahalu penyakit Namun bengkak yang berkelanjutan akan sangat mengganggu kesehatan tubuh Untuk mengatasinya, gunakanlah daun gondrong 10. Anti-inflamasi Manfaat daun gondrong dapat digunakan sebagai daun anti-inflamasi Fungsi ini adalah fungsi yang memberikan kesehatan tubuh dengan mengobati beberapa peradangan yang muncul pada tubuh Anda 11. Menyehatkan kulit 12. Membantu memperbaiki jaringan kulit 13. Mempercepat produksi sel kulit baru 14. Mencerahkan kulit Bahkan menurut sumber yang aku dengar dari orang-orang dompu tanaman ini warisan turun-menurun Dapat menyembuhkan luka dalam Tapi alangkah baiknya konsultasikan dahulu kepada dokter ahli Sebelum menggunakan daun gondrong ini Itulah edukasi dan manfaat daripada daun gondrong atau kopas Anda Yang banyak orang tidak tahu Dan nantikan edukasi-edukasi berikutnya hanya di channel youtube ini Jangan lupa dukung terus channel ini Agar berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak Apabila menurut Anda artikel ini bermanfaat Silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Agar yang belum tahu menjadi tahu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya